Oke, kembali lagi bersama saya, Swendry, dalam video tutorial web programming. Baik, pada video yang ke-9 ini, kita akan coba membahas masih dalam bahasan template ya. Kalau pada tutorial sebelumnya, kita sudah membahas sedikit memperhalus template kita, namun bagian index top ini belum aktif. Kalau kita klik, semuanya masih off ya. Kemudian, seperti halnya, website pada umumnya, maka ketika linknya kita klik, maka akan berubah di bagian index main, di bagian tengah. Misalnya, kalau kita klik tahun, maka akan muncul di bagian tengah. Kita akan coba membuat halaman ini berubah secara dinamis, sesuai dengan link yang kita tuju. Oke, caranya, silakan Anda ikuti. Pertama, kita akan merubah bagian baris index main. Kalau kita lihat di sini, include index main berarti hanya memanggil file index main-nya saja. Maka, langkah awalnya adalah kita rubah ini agar dinamis. Oke. Ini kita rubah dulu. Kita berikan kondisi di sini. If is set, kemudian get. Contoh, kalau seandainya ada link yang memanggil kata-kata, semisal page, halaman. Jika ada yang memanggil halaman atau kata-kata page, kita includekan halaman yang dia tuju. Include, cat, page. Extensi titik php-nya kita perkenalkan di sini. Titik php. Else, kalau seandainya memang tidak ada yang memanggil kata-kata page, includekan file kita semula. Index, underscore main, index, underscore main, titik php. Oke, ini artinya, kalau seandainya di URL-nya, di link-nya, ada yang memanggil kata-kata page, maka, memanggilkan file yang dia tuju, di mana extensinya titik php. Oke, sekarang siapa yang kita tuju? Dari menu ini, mungkin yang pertama kita coba tahun. Di sini kita belum punya tahun, karena mungkin sudah ada di latihan satu di video tutorial sebelumnya. Oke, kita buat saja file untuk tampil tahun. New file, tahun, underscore, tampil. Kita buka. Karena saya belum punya koneksi, dari file-file sebelumnya, saya buat dulu koneksi baru. MySQL connection, saya kasih namanya koneksi. localhost, urut, database. Karena database saya masih menggunakan db latihan satu di video tutorial sebelumnya, saya masih gunakan db latihan satu. Oke. Oke, koneksi saya sudah terbentuk. Saya akan coba membuat tampil tahun. Seperti video tutorial sebelumnya, saya menggunakan dua langkah. Pertama, record set. Rec, nama filenya. Tahun, underscore, tampil. Koneksi. Kemudian, tampilnya tahun. Sudah sampai di situ saja. Oke. Oke, selanjutnya. Menu dynamic table. All record. Oke. Tahun saya simpan. Set. Selanjutnya, kita akan coba mengaktifkan link-nya. Link ini tadi ada di, atau menu ini ada di index top. Silahkan buka index top. Index top. Kemudian, ke pengaturan sprite menu bar. Kita lihat properties di bawahnya. Tahun. Oke. Di bagian link kita edit. Caranya. Index titik php. Anda bisa ketikkan secara manual. Index titik php. Berarti tujuan kita ke index. Tanda tanya. Page. Page ini datangnya tadi dari perintah dinamis yang kita buat di bagian main page. Index titik php. Tanda tanya. Page sama dengan file yang dituju. Nah, misalnya kita yang telah kita buat barusan. Tahun underscore tampil. Oke. Index. Berarti kita akan arahkan ke file index. Page sama dengan tahun tampil. Kita simpan. Kemudian, file index titik php juga kita simpan. Simpan. Jangan lupa untuk menyimpan semua file sebelum di preview. Oke. Kita refresh. Master. Tahun. Maka, tahun tampil tanpa ekstensi titik php akan muncul ke bagian tengah menggantikan file index main yang sudah kita buatkan. Jadi, ini artinya kalau seandainya ada yang memanggil kata-kata page munculkan apa file yang dia panggil dengan ekstensi titik php. Jika tidak, maka include ke index main. Kembali kita ke index. Di bagian home, kita arahkan ke index. Anda boleh gunakan browse-nya atau mungkin Anda ketikkan secara manual. Index titik php. Berarti kalau seandainya index titik php tanpa memanggil kata page-nya, maka dia akan kembali ke halaman awal. Dashboard. refresh home. Maka akan kembali ke dashboard. Tahun. Dashboard. Oke, sampai di sini video tutorial yang ke-9. Anda akan melanjutkan ke video tutorial berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. selamat menikmati. Terima kasih.